Oke teman-teman, balik lagi ke seputar otomotif. Nah, di video ini, gue mau bagiin kalian informasi tentang mobil baru. Nah, sebelum kita ngobrol sama sales atau marketing atau tenaga penjualnya, sebaiknya kalian subscribe dulu dan di-like video ini. Kenapa? Karena kalau kalian tekan tombol subscribe-nya, membantu channel ini semakin lebih besar, teman-teman. Oke nih, kita langsung aja ngobrol sama sales atau marketing dari mobil baru tersebut, teman-teman. Ayo! Nah, teman-teman, gue udah sama salah satu marketing atau tenaga penjual dari mobil baru ini, teman-teman. Kita tanya nih, namanya siapa, lokasinya ada di mana. Ayo! Halo, mas! Halo! Boleh, mas? Dibantu nih, mas. Kenalin, namanya tuh siapa, terus dealernya ada di mana, mas? Oke, perkenalkan. Saya Munif. Saya dari salah satu marketing dealer di Toyota, daerah Tangerang Selatan. Itu kan nanti, terima kasih buat Mas Gunter sudah mau datang ketemu saya. Oke, mas. Mas, untuk cari dealernya itu di Google Map, gampang atau gimana? Atau wazik gitu? Gimana, mas? Bisa, tinggal ketik aja, Tunas Toyota, gitu kan, daerah Ciputat, gitu kan, Tangerang Selatan. Dari Google Map bisa, dari Wazik juga bisa. Gitu, mas Ciputat. Mungkin gue jelasin nih, jadi kalian masuk ke aplikasinya aja, langsung ketik Tunas Toyota Ciputat, mas ya. Iya, betul. Langsung keluar. Betul. Nah, teman-teman, gitu tuh. Nah, kita langsung lihat dulu mobilnya apa, pesaingnya apa, terus kalau warna-warna lain, apa syaratnya, dan banyak hal lah. Yuk, kita langsung ke mobilnya aja, teman-teman. Ayo, mas, kita mobil. Oke, ayo, mas. Nah, teman-teman, gue udah di samping mobil baru keluaran Toyota. Yuk, kita tanya aja ke masnya, ini Toyota apa, tipe apa? Boleh, mas? Bantu. Ini Toyota apa sama tipenya nih, mas? Iya, ini tipe Toyota Yaris, yang tipe paling tinggi ya, mas, ya. Yang CVT. TRD ya, mas? TRD, tipe TRD. Tadi kan ini tipe paling tinggi, berarti Yaris itu ada berapa tipe sih, mas, sebenarnya, mas? Yaris itu ada tipe G. Tipe G ya, mas, ya. Tipe TRD, sama satu lagi, nanti udah rilis harga, yang tipe GR. Yaris GR. Berarti bisa pesen? Sudah bisa inden, udah bisa inden. Minimal bosen itu berapa sih, mas? Paling cepat satu bulan. Untuk booking, bookingnya itu berapa tuh? Booking itu bisa sekarang. Iya, berapa duit? Nanti 5 juta. Cukup 5 juta aja. Nanti alokasi unitnya bisa di bulan depan. Nah, itu teman-teman, jadi kalau kalian yang mau lagi ngincer-ngincer Yaris GR, cukup nih. Untuk booking fee-nya di 5 juta. Nah, mas, ini kan Yaris TRD nih, warnanya hitam. Kalau warnanya ini ada berapa warna sih, mas? Ada banyak, mas. Apa aja itu, mas? Ini contoh, hitam. Terus ada warna putih, warna silver, warna abu-abu, ya, mas, ya. Sama warna merah dan warna orange. Warna orange. Orange. Nah, tapi, kalau misalnya ini, mas, kalau warna orange nih, kena biaya nggak sih, misalnya? Nggak. Nah, semua tipe warna, semua tipe di Yaris, all color itu, semuanya sama harganya. Nggak ada penambahan. Memang ada beberapa tipe Toyota yang... Beda selain Yaris ya? Iya, betul. Ada selisih. Tapi kalau untuk Yaris, semua harga sama selisih press list. Oh, itu teman-teman. Jadi, ini salah satu keunggulan kalian membeli Yaris. Kalian mau warna apa, tidak kena biaya tambahan. Nah, mas. Yaris ini pesainya, mas. Apa sih, mas, pesainya Yaris ini, mas? Mas, untuk di kelasnya, kompetitornya ada Honda Jazz. Honda Jazz. Terus ada Suzuki Baleno, ya, mas, ya? Oh, ya. Ada Mazda 2 juga, termasuk dari kompetitor Yaris, mas. Tuh, teman-teman. Jadi, ada beberapa pesaing. Nah, pesaingnya itu, kalau kalian lagi ada rencana beli Baleno, Jazz, atau Mazda 2, ini bisa gue rekomendasiin. Jadi, sebelum kalian beli, nonton video ini, teman-teman. Jadi, kalian bisa dapat info tambahan. Nah, mas, Mazda, eh, Mazda lagi, Yaris. Mas, transmisinya itu manual Matic atau semuanya Matic, mas? Dari semua tipe Yaris. Dari paling G, ya? Itu ada manual Matic dari G, sampai tipe tertinggi nantinya. Itu ada manual sama Matic. Wah, tuh, teman-teman. Ada manual dan Matic-nya. Jadi, kalau kalian yang suka manual, belilah manual. Kalau kalian yang suka Matic, belilah yang Matic, teman-teman. Yuk, kita langsung nih ke dalam kabin Toyota Yaris ini. Jadi, kalian tahu nih kabinnya apa dan keunggulan di dalam kabin Toyota Yaris ini, teman-teman. Ayo, Mas. Kita masuk ke dalam, Mas. Mari, Mas. Saya mau tanya nih, Mas. Ini, teman-teman, sebelum kita tanya, Mas Murimnya udah di dalam. Kenapa gue taruh di dalam? Karena kalau guenya masuk, nanti ketika Mas Murim menjelaskan fitur-fiturnya, kalian nggak bisa lihat, teman-teman. Nah, Mas. Bisa ada bantu, Mas. Keunggulan dari kabin Toyota Yaris ini apa, Mas? Iya. Untuk Yaris, Mas, ya. Dari kabinnya itu lega, Mas. Lega. Terus, kalau di dalam, kita posisi di dalam, itu kedap. Kedap suara. Kedap suaranya. Jadi, nggak bising dari luar, ya, Mas, ya. Oh, jadi suara dari luar nggak masuk, Mas, ya. Nggak masuk. Betul, Mas. Terus, ada apa fitur-fitur di Yaris atau apa itu, Mas? Fitur kelebihan-kelebihan Yaris, itu kita dari lampu, Mas. Lampu, kita bisa setting manual leveling. Oh, jadi, mungkin bisa naik turun, ya. Betul, naik turun, manual leveling. Terus, ada teknologi Eco, Spot, dan Power Mode. Oh, itu kalau misalnya apa, gimana tuh? Iya, itu nanti disuaikan dengan kebutuhan si pengemudi. Mau yang irit bisa, mau yang akselerasinya tambah. Kencang, kencang gitu, ya, Mas, ya. Pakai power mode. Itu bisa kita setting ke power mode. Gitu. Terus, apalagi itu, Mas. Terus, ada pedal shift. Oh, ada pedal shift, Mas, ya. Pedal shift. Ada pedal shift. Fitur tambahan pedal shift. AC gimana, Mas? Terus, AC udah digital. AC digital, Mas, gampang banget. Automatic AC juga bisa. Terus, kan sekarang pemerintah tuh udah mewajibkan di mobil baru itu, ada nggak buat kayak? Oh, ada. Apa tuh? Standarisasi untuk mobil. Di tahun 2021, semua mobil itu wajib. Ada apar. Ada apar ini, Mas. Oh, iya, iya. Untuk Toyota di sini, Mas, ya. Oke, oke. Oke, oke. Yaudah, Mas. Terus, kayaknya udah sih, Mas, ya. Kalau keunggulan dari kabin Toyota Yaris ini, Mas, ya. Iya. Kita coba lihat ke bagasinya, Mas, ya. Gede apa nggak, gitu, ya, Mas, ya. Oke, Mas. Kita lihat belakang, ya, Mas, ya. Ayo, Mas. Nah, teman-teman. Kita sudah ada di belakang Toyota Yaris ini. Gimana, Mas? Di belakang Toyota Yaris ini, Mas? Ya, Mas, sebelum ke belakang, ke belakang, tadi, saya lupa jelasin bahwa, ya, di sini, itu untuk pengeremannya sudah double disk. Apa tuh double disk, Mas? Jadi, roda depan sama roda belakang, itu udah ada, remnya itu pakai cakram. Oh. Gitu, Mas. Tuh, teman-teman. Lebih aman, lebih safety ketika pengereman. Tuh, salah satu poin kenapa kalian harus beli Toyota Yaris dari sistem safety-nya. Jadi, dia sudah double disk, tuh, teman-teman. Jadi, otomatis pengereman kalian lebih enak dan lebih pakem. Apalagi, Mas, nih? Kalau kita lihat di belakang, nih. Ini spoiler gimana, Mas? Spoiler dia opcional, Mas. Itu hanya ada di tipe TRD sama tipe GR-nya. Oh. Kalau yang tipe G-nya belum. Tipe G-nya belum, ya. Spoiler, perbedaannya. Spoiler ada di fogger. Di fogger, terus bodykit. Kalau TRD udah lebih bodykit. Keseluruhan, bodykit. Oh, jadi untuk yang ngebedain game sama TRD itu di bodykit di luar, ya, Mas, ya. Bodykit, spoiler, di fogger. Nah, terus apalagi, Mas? Kalau kita buka gimana, Mas? Kita buka, nih, bagasinya, Mas, ya. Kita lihat. Gimana, Mas? Aduh, Mas, kurang tenaga, nih. Sebelum buka bagasi, Mas, maaf. Kamera, kamera sudah langsung. Kamera mundur. Oh, sudah langsung, atau? Sama sensor. Udah, udah. Kalau kamera, Mas, sensor, langsung atau opsional pembelian, tuh, Mas? Itu udah termasuk dari tipe tertingginya. Di TRD-nya sudah. Jadi, untuk tipe Yaris TRD ini, ya, teman-teman, kalau kalian beli, kalian nggak usah nambah kamera mundur atau sensor parkir, tuh, teman-teman. Satu poin yang kecil, tapi penting banget. Betul. Terus, kalau kita lihat bagasinya, nih, luas, Mas, ya. Lega, Mas. Bagasinya, Mas, lega. Bisa buat, taruh koper-koper yang besar, bisa, Mas. Terus, ini apa, nih, Mas? Ini tray, Mas, nih. Bisa dilepas. Oh, bisa dilepas, Mas, ya. Saya bantu, ya, Mas. Bantu. Nah, itu nutup, bisa. Oh, gimana? Ini, kalau ditaruh bareng, bisa, kali? Bisa, atasnya, ini. Taruh sepatu. Kalau laptop, sepatu, di atas, ini bisa. Kalau laptop, jangan. Kelihatan, Mas, dari luar, kan? Oh, di bawah. Di bawah, paling di sini bisa. Oh, jadi, kalau misalnya taruh laptop di bawah, ini berarti nggak kelihatan, kali, ya? Ya, luar lebih safety, lah, ya, Mas. Oh, tuh, teman-teman. Kita tunggu, Mas. Jadi, itu mungkin salah satu poin plus di bagasi Toyota Yaris ini. Yuk, kita langsung, nih, ngobrol-ngobrol sama Mas Munif-nya. Promo pembeliannya untuk Toyota Yaris ini ada apa aja. Ya. Bonus aksesorisnya ada apa aja. Serta DP-nya paling minim tuh berapa, tuh. Ayo, teman-teman. Nah, teman-teman. Kita udah di akhir video. Nah, jika lokalian tadi kan gue kasih rekomendasi kenapa kalian harus beli Yaris ini. Kita tanya langsung, nih, ke Mas Munif-nya. DP yang paling kecilnya berapa, apa tau, promo-promo pembelian, lah, intinya, Mas. Bisa, Mas, dibantu, Mas, ke penonton yang udah ada rencana, nih, beli Yaris. Ya. Jadi, metode untuk pembelian Yaris, bisa-kes, bisa kredit, ya, Mas, ya. Terutama kita yang kredit, ya. Itu bisa, sangat bisa, gitu, kan. Itu dimulai DP minim. Untuk Yaris sendiri, Mas, itu bisa dapet DP di angka 20 jutaan, Mas. Oh, DP-nya 20 jutaan. 20 jutaan sudah dapet untuk DP Yaris ini. Terus, kalau pengen cicilan 1 juta atau 2 juta, deh, gimana, Mas? Bisa, Mas. Bisa juga, ya? Bisa, itu nanti kita hitung DP-nya naik. Oh, otomatis, kalau cicilannya kecil, otomatis DP-nya naik. Tapi bisa, secara dasarnya bisa. Oh, terus apa lagi, Mas? Kalau untuk angsuran, kalau yang tadi DP minim, itu bisa diangka sekitar 3,4 jutaan, ya. Oh? Untuk Yaris. Jadi, 20 jutaan. Oh, ada program yang... Program khusus Yaris, ya, Mas? Khusus Yaris. Khusus Yaris, itu angsuran bisa di 3,4 jutaan. DP sekitar 20 persen, Mas. Terus apa lagi itu, Mas? Untuk pembelian, Mas. Leasing, Mas, gimana, tuh? Kita ada beberapa leasing di arah kanan dengan Toyota. Kalau misalnya ada orang yang pengen kredit syariah, bisa nggak sih, Mas? Melayani nggak sih? Bisa. Bisa, kredit syariah bisa. Terus, bunga 0% juga bisa. Bunga 0% ada, Mas? Bisa, Mas. Itu syaratnya apa, Mas? Untuk dapetin... Ya, makanya aku tanya nih, syarat. Minimal 0% bisa 1 tahun. Oh, 10-0 kredit 1 tahun. Terus? Untuk DP-nya? 50% ya. 50% dari harga mobil, ya? Harga mobil, betul, Mas. Tuh, jadi kalau kalian yang pengen dapetin bunga 0%, cukup DP 50% dari harga mobilnya, teman-teman. Betul. Terus apa lagi nih, Mas? Kalau beli cash nih, Mas, diskonnya berapa sih, Mas? Puluhan juta, Mas. Wah, aduh. Kalau kali ini diskon puluhan juta. Kalau kalian mau fix-nya berapa, langsung, Mas. Di WA atau telepon, Mas, ya? Ya, betul. Boleh bantu, Mas. Langsung hubungi. Berapa nomornya, Mas? Di nomor handphone saya atau WA 0822-3359-7336. Oh. Itu telepon dan WA bisa nomor itu. Nah, terus, Mas. Kalau yang misalnya nih, customer atau orang yang punya Toyota Yaris yang amat lah. Yang masih Yaris Bakpao. Mau ganti ke ini? Bisa. Trade-in berarti ya, Mas. Dapat benefit gitu atau gimana, Mas? Bisa. Kita bisa berani beli harga tinggi, Mas. Terus dapat diskon tambahan gitu nggak, kira-kira? Itu cash by cash ya, Mas. Oh, berarti bisa nih, teman-teman. Bisa nih. Masnya, malu-mah. Nanti kontek aja. Oke, itu teman-teman. Jadi, bisa dapat tambahan-tambahan benefit lain. Nah, ini kan mobil ratusan juta nih, Mas. Iya. Bonusnya dong, Mas. Ada. Beli 200 juta lebih, nggak ada bonus, Mas. Ada, Mas Guntar. Itu... Gimana, Mas? Kita nanti ketika pembelian maupun cash ataupun credit, bonus kendaraan, kita lengkapi kaca film. Ini khusus pembelian ke Mas Munib ya, teman-teman. Betul. Gimana, Mas? Kita dapat kaca film free. Kaca film 3M. Terus ada sarung jok. Kita nanti kayak sarung jok. Kalau berdasar. Terus anti karat. Kita dapat. Sama opsional nanti nanocoating. Wah, itu teman-teman. Ada satu lagi, Mas. Apa itu, Mas? Kita ada emergency. Mobil direct. Apa itu? Itu nanti free selama 2 tahun. Seandainya mobil... Ada trouble. Ada teman-teman. Mobil teman-teman ada trouble di jalan. Entah itu akinya mati. Tiba-tiba tepor ya, Mas. Atau ada kendal di jalan. Kita ada layanan emergency. Jadi 24 jam ya? 24 jam. Itu free. Selama 2 tahun. Jadi kalau kalian mau beli ada trouble, mungkin Mas Munif bisa. Telepon ke Mas Munif aja. Langsung dibantu gitu, Mas ya? Bisa, bisa, Mas. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kalian beli ke Mas Munif, mau beli ada trouble atau mau service pun hubungin Mas Munif juga bisa, Mas ya? Bisa. Kalau mau minta tol perpanjang, STNK juga bisa, Jangan-Jangan. Proses STNK berpanjang bisa. Nah, itu teman-teman. Nah, Mas. Sebelum terakhir ya. Pembelian. Mas, melayani pembelian Yaris ini wilayah mana aja sih, Mas? Oh, oke-oke. Oke, untuk pembelian di Toyota baru, bukan hanya Yaris aja. Semua mobil Toyota ya? Semua mobil Toyota, itu Jabodetabek, terus daerah Banten, daerah Jawa Barat, sama Lampung. Lampung kita ada cabangnya, Mas. Jadi bisa, misalnya KTP teman-teman, KTP Lampung ya, kita bisa proses. Kalau misalnya di luar Jabodetabek, tapi ada saudara di Jakarta, itu gimana, Mas? Bisa nggak sih? Bisa. Bisa aja. Tuh, teman-teman. Mas, kita bisa. Bisa. Bantu. Bantu pokoknya. Sampai dapat beli mobil barunya, gitu. Nah, tuh, teman-teman. Jadi, sangat gampang banget kalau kalian mau beli Toyota Yaris ini. Nah, Mas. Kalau kredit itu biasanya berapa lama, Mas? Prosesnya, Mas? Jadi data lengkap ya, Mas, ya? Nah, data lengkap kan berupa apa tuh? KTP. KTP suami istri, NPWP, kartu keluarga, buku tabungan, tanda kepemilikan rumah. Itu kan itu lengkap. Itu tiga hari sudah ada kabar. Nah. Yang cepat bisa satu hari pun bisa. Sudah tetap profile. Tuh, teman-teman. Jadi, kalau kalian mau kredit, bisa satu hari approval, Mas, ya? Nah, syarat dan ketentuan. Nah, berarti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar kalian satu hari terima. Oh, iya, nih. Sorry, nih. Dari tadi helikopternya banyak banget. Karena kita ada di gudangnya, di kantornya Mas Muni, teman-teman. Jadi, mungkin ada helikopter. Karena di daerah sini dekat Punduk Cabai, Mas, ya? Ada lapangan udara. Punduk Cabai, Mas, ini dekat. Tuh, teman-teman. Oke, deh. Mungkin, oh iya, sebelum itu, test drive, Mas. Bisa nggak untuk test drive? Sebelum beli, gimana? Bisa, bisa. Nanti kita janji dulu untuk test drive. Kita nanti dampingi. Kalau seandainya teman-teman atau konsumen yang mau test drive, bisa. Nah, sama. Kita kontek aja. Kontek. Kontek selesai. Mas, ya? Udah. Paling segitu aja, nih, teman-teman. Informasi untuk kalian. Jadi, kalau kalian yang lagi ada rencana untuk yang tadi beli Mazda, Suzuki, atau Honda, ini bisa salah satu pertimbangan untuk kalian juga, teman-teman. Sekian, nih, video kita kali ini. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-like dan di-subscribe. Kalau kalian mau tanya-tanya, DP-nya punya DP khusus, DP 100 juta, 50 juta. Langsung tanya Mas Munib, cicilannya berapa. Iya. Oke, terima kasih sudah menonton. Dadah. Dadah. Dadah.